Pemirsa kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA menduduki peringkat pertama yang paling banyak diderita masyarakat Tabalong saat ini terutama anak-anak. Dinas Kesehatan pun meminta masyarakat agar waspada terhadap penyakit ISPA yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tabalong yang diterima dari 18 puskesmas Tabalong, saat ini penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas menjadi penyakit peringkat pertama dengan pasien terbanyak dari 10 penyakit terbanyak yang ditangani setiap puskesmas. Salah satu penyebabnya tak lepas dari faktor cuaca ekstrim memasuki musim hujan yang meningkatkan potensi penyebaran penyakit. Pasien umumnya didominasi oleh anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufik Raman Hamdi mengimbau agar anak yang belum mendapatkan vaksin PCV bisa sesegeranya dilakukan vaksinasi sehingga dapat menghindari fatalitas dari penyakit ISPA. Ya kita memang trennya ISPA dari kemarin setelah COVID melanda ini meningkat pada kasus anak-anak. Nah ini makanya kita juga menggiatkan vaksinasi PCP ya penemokopus untuk vaksin penemoni. Nah ini digiatkan karena ini ampuh untuk mencegah penemoni. Karena penemoni ini termasuk kategori penyakit lanjutan daripada ISPA. Itu sendirinya. Taufik mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh penyakit ISPA karena dapat berujung neomonia. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA dengan menjaga hijenitas sanitasi, peningkatan gizi, serta menghindarkan anak dari asap rokok. Kezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.